Selamat datang kembali di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar kembali yaitu tentang aplikasi Microsoft Access. Nah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menetapkan form yang dipilih dan form tersebut muncul pada saat kita membuka database Microsoft Access. Nah sebagai contoh, ini kan belum kita tentukan form mana yang harusnya muncul secara otomatis ketika kita menjalankan Microsoft Access. Nah di sini kita akan menentukan form utama atau form yang pertama kali muncul itu adalah form yang bernama switchboard. Nah untuk yang baru menonton video ini dan bagaimana membuat aplikasi untuk pencahid silahkan tonton di video sebelumnya dan juga sudah saya lampirkan di link deskripsi pada video ini. Oke kita akan buat form switchboard ini menjadi form utama yang akan muncul ketika kita membuka Microsoft Access. Nah pertama-tama kita pilih dulu menu file, kemudian pilih option, setelah itu akan muncul access option ya, kemudian kita pilih current database. Nah di sini kita dapat menentukan atau membuat application titelnya dan kita juga dapat memilih iconnya ya. Jadi iconnya itu, ekstensi filenya .eco seperti itu ya. Nah tapi dalam hal ini kita tidak perlu membuat ini dulu, karena di sini kita akan menentukan display formnya. Nah kemudian pada bagian menu display form ini, silahkan kita tentukan form mana yang akan kita munculkan saat pertama kali membuka Microsoft Access. Karena form utama itu bernama switchboard, jadi saya memilih switchboard ya. Nah kita pilih seperti ini. Nah setelah itu, kita pilih OK. Nah di sini kita akan diminta untuk menutup aplikasi atau Microsoft Access ini, supaya efeknya itu nanti bisa dimunculkan. Nah di sini kita OKkan saja, setelah itu kita tutup dulu ya. Nah kemudian kita buka kembali. Nah sekarang kita perhatikan perbedaannya, secara otomatis form yang sudah kita tentukan akan muncul pertama kali. Nah jadi kita tidak perlu lagi repot-repot harus memilih form yang ada di all access object ini. Oke demikian bagaimana caranya menetapkan form yang dipilih muncul pada saat membuka Microsoft Access. Nah semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.